Halo, kembali lagi di Onosoft Channel bersama saya, Akilah Zahra. Pada video kali ini, saya akan sharing tutorial membuat sistem informasi pet shop sederhana menggunakan Laravel dan Vue.js. Untuk mempercepat pembuatan sistem, saya akan menggunakan Baraso Tools. For your information, Baraso adalah sebuah headless CMS yang memudahkan kita dalam membuat aplikasi dengan fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Dengan Baraso, kita dapat membuat sistem 10 kali lebih cepat dari biasanya. Sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan memberikan sedikit overview dari sistem yang akan kita buat. Pada sistem ini, terdapat beberapa data seperti data hewan, data pelanggan, data grooming, dan data transaksi. Kemudian, kita ke database management. Pada database management, terdapat beberapa tabel seperti tabel pets, breeds, grooming, customer, payment method, dan transaction. Masing-masing tabel tersebut memiliki group management. Kita dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data yang ada pada sistem ini. Pertama, kita tambahkan data hewan peliharaan yang ingin kita obati atau kita grooming dengan cara klik button action di sudut kanan atas. Di tabel pets, terdapat nama, jenis hewan, ras, umur, bulu, berat badan, dan foto. Di sini, terdapat relasi dari tabel lain yaitu tabel pet types dan breeds yang berfungsi untuk mempercepat proses input data. Selanjutnya, kita mencoba untuk menambahkan data customer dengan klik button action di kanan atas, kemudian klik add. Maka, teman-teman akan diarahkan ke halaman add customer. Di sini, kita dapat menyebutkan data diri seperti nama, nama hewan, alamat, email, dan nomor telepon. Di sini, field nama hewan merupakan relasi dari tabel pets yang mana memudahkan customer untuk menyebut data tanpa harus mengetikan nama hewan secara manual. Tabel grooming berisi data tentang kode grooming, paket grooming, dan harga grooming yang akan direlasikan ke tabel transaction. Kita akan mencoba menambahkan paket grooming beserta harganya. Di sini, saya akan membuat paket bronze dengan harga Rp50.000, kemudian save. Tabel ini berisi data-data transaksi seperti kode transaksi, nama customer, tipe grooming, tanggal masuk, tanggal keluar, total, dan metode pembayaran. Pada tabel ini, terdapat relasi dari tabel payment method yang berisi beberapa cara pembayaran seperti bank, dana, gopay, cash, dan lainnya. Kita akan mencoba membuat satu transaksi menggunakan data customer dan data hewan yang telah kita buat tadi. Pertama, kita input nama, kode grooming, tipe grooming, tanggal masuk, tanggal keluar, kemudian total akan muncul secara otomatis setelah kita pilih paket dan tipe grooming. Dan, tentukan payment method, lalu save. Bisa kita lihat transaksi kita sudah tercatat di sistem. Demikian demo singkat dari aplikasi Pet Shop. Di video selanjutnya, kita akan melakukan instalasi Badaso. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komen section di bawah. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.